Roma Irama kembali melontarkan pernyataan yang kontroversial. Kali ini, Sang Raja Dangdut meminta Mahkamah Konstitusi dibubarkan. Wacana yang langsung menuai kontroversi ini kemudian dianulirnya. Rupanya, Roma Irama melontarkan ide agar Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dilebur menjadi satu lembaga saja. Roma beralasan, Mahkamah Agung punya kewenangan di tingkat kasasi. Sementara Mahkamah Konstitusi punya fungsi di tingkat awal dan akhir. Hingga menurutnya, fungsi kedua lembaga negara tidak jauh berbeda. Usulan Roma Irama untuk membubarkan Mahkamah Konstitusi dan meleburnya dalam sebuah lembaga bersama Mahkamah Agung, kemudian ditanggapi sejumlah tokoh dengan beragam. Hamdan Zulfa, ketua Mahkamah Konstitusi menyebut, Roma Irama belum membaca undang-undang dasar hingga tidak mengerti dengan jelas kewenangan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Sesungguhnya, bisakah lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi dibubarkan dengan alasan efisiensi? Atau justru usulan untuk membubarkan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan undang-undang? Pro Men, Energi Bertumbuh Ini harusnya ada Bang Haji nih, sebagai seseorang yang melontarkan pernyataan itu kan? Redaksi kita bilang katanya oke kok hadir pagi ini? Hadir, seharusnya. Dari kemarin sudah konfirm fi, tetapi tiba-tiba. Kenapa? Oh enggak, enggak tiba-tiba pasti ya. Enggak tahu mungkin bentrok jadwal atau gimana, tapi pagi ini ada tausia di Bogor. Oh, di hadapan umat itu ya? Iya, tentang pembubaran MK. Oh enggak. Oh enggak tahu deh itu. Tapi yang jelas hadir di sini dari MK ya, ada Papa Tralis Akbar, Hakim MK dan juga Bang Margarito Kamis. Sayang memang ya, Papa Tralis dan juga Bang Margarito, ini sosok yang kontroversial menyebutkan MK ini dilebur saja dengan MA. Kalau dia calon presidik. Nah, itu dia Bang Margarito. Nah, Indi, seharusnya ada hadir di sini sehingga bisa langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak berdua gitu kan. Sayangnya enggak bisa, nanti kita akan coba melalui telepon mungkin ya. Oke, kita ingin menyuplik lagi Indi. Pernyataan-pernyataan. Pernyataan-pernyataan dari Bang Haji Roma yang saat ini sedang memberikan tausia ya. Terkait pembubaran MK? Oh enggak tahu. Lagi itu-itu lagi itu lagi gitu kan. Ya, kita ingin melihat salah satu media online yang beberapa hari lalu mengangkat terkait pernyataan kontroversian Roba Hirama. Saya ingin mungkin sambil kita menunggu ya, apa sih pernyataan beliau ini ke Bang Margarito terlebih dahulu lah Bang. Negara ini kan berdasarkan undang-undang dasar ya tentunya ya. Iya, iya. Didirikan dan juga tidak bisa seenaknya saja melontarkan pernyataan yang kontra dengan undang-undangnya begitu ya. Iya. Kalau Bang Margarito melihatnya usulan dari Bang Haji Roma ini apa ini? main-main, bercanda, serius. Tidak bisa. Gak bisa dibeli yang main-main karena dia seorang capres gitu. Suka atau tidak dia hadir di DPR pada rapat di seminar kalau gak salah atau diskusi di fraksi PKB itu bicara mengenai lembaga kepresidenan. Sesuatu yang luar biasa begitu ya di dalam konstitusi. Jadi jelas dia hadir tidak sebagai seorang penyanyi saya ya tapi mulai dalam perangkat move untuk capres. Dan bicara sesuatu yang sangat fundamental. Nah, kepada Bang Haji kita mesti kira bisa share lah ya sama beliau bahwa tiran di dunia ini menggunakan dua alat. Oke. Hukum dan polisi serta tentara dalam satu kelompok gitu ya. Oke. Nah, bagaimana caranya tiran-tiran itu? Mereka mengonsolidasi semua gagasan yang membatasi keupasan kita dan macam-macam itu melalui undang-undang. Nah, Mahkamah Konstitusi kita bikin, mereka ini yang bikin, beliau ini yang bikin pada waktu itu perdebatan di BPMPR. Yang bikin itu untuk mengoreksi-meoreksi hal-hal seperti itu. Agar undang-undang tidak jadikan alat untuk memasung keupasan kita, memasung harga diri kita dan martabat kita. Ini antara lain gitu ya. Salah satunya adalah itu ya. Ya, itu salah satu. Saya berusaha untuk... Jadi ini penting untuk memastikan bahwa kita, apa, minoritas dan mayoritas itu sama di depan hukum dan pemerintahan. Pemerintah juga tidak bisa begitu saja seenaknya menggunakan undang-undang untuk menghabisi orang-orang. Saya berusaha untuk menggulirkan pemikiran-pemikiran Bang Haji ya, karena beliau tidak ada. Di sini di online disebutkan bahwa MK dan MA itu tumpang tindih gitu, Pak Margar. Karena itu sudah satukan saja, leburkan saja, begitu. Ini yang ngomong capek kok, ini ngomong capek. Jadi ya, itu makanya, itu yang gue mesti bilang, ya Tuhan gitu kan. Oke, dileburkan. Jadi nggak mungkin, kalau jawaban Bang Margar itu seperti itu nggak mungkin? Bagaimana ya, orang-orang... Beliau ini kan yang bikin undang-undang dasar ya. MK, mahkamah makamah konstitusi kan beliau ini yang bikin. Diatur dalam undang-undang dasar. Jadi kalau mau bubarkan MK, bubarkan undang-undang dasar. Dan itu MPR musik bersih dan... Bubarkan undang-undang dasar berarti dia berhadapan dengan siapa tuh? Ya, berhadapan dengan rakyat lagi gitu kan? Susah gitu. Dan jangan lupa, ini luar biasa makamah konstitusi ini ya. Ini satu institusi yang memastikan hak dan martabat kita itu terjamin dengan baik. Dalam pemikiran filsafatnya gitu ya. Nah, inilah mungkin mendorong salah satu capres kita ini, Bang Haji Roma. Kesel dia, karena tadi pernyataan abang terakhir tadi itu lembaga yang mungkin bisa memfasilitasi masyarakat begitu. Tercoreng dengan ulas salah satu oknum, bahkan itu ketuanya langsung pada saat itu kan begitu. Ya, kalau begitu kan kita ubaharkan semua itu peradilan di Indonesia begitu kan? Oleh karena peradilan kita di luar mahkamah konstitusi itu, kalau mau kita bicara dalam tanda petik ya. Kita tahu kan cerita mafia peradilan itu bukan mafia peradilan mahkamah konstitusi. Dan itu terjadi luar biasa, sudah lama sekali begitu. Ada hakim yang dilempar di pengadilan, ada hakim yang dikepas-kepas uang di dalam ruang pengadilan. Itu sudah lama sekali, tapi kita tidak bilang bisa bubar gitu. Kita pas ambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa peradilan itu dari waktu ke waktu baik. Jadi mestinya yang beliau bilang kepada kita adalah, Ayo mari kita bikin baik itu mahkamah konstitusi agar dia semakin hebat di masa-masa yang akan datang. Baik, ini Pak Patrialis masih senyum-senyum saja, Bih. Karena beliau yang menggodok undang-undang itu pada tahun 2003, ikut terlibat dan pasti ada alasan-alasan mengapa akhirnya MK dibentuk. Pak Patrialis nanti ya, setelah jeda berikut kami segera kembali. Senyum ya Pak Patrialis. Senyum aja.